Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Di mata kuliah Geografi Pariwisata Oke, pertemuan kali ini Kita akan membahas terkait Urban Tourism atau City Tourism Atau Pariwisata Perkotaan Nah, kalau sebelumnya kita sudah banyak Membahas apa sih hubungan Geografi dengan pariwisata Bagaimana bentuk-bentuk geografi Konsep-konsep geografi dan Aplikasiannya dalam dunia pariwisata Maka Satu ini kita akan masuk pembahasan terkait Ada yang namanya Pariwisata perkotaan Atau Urban Tourism, apa sih itu? Oke Ini topik Pembahasan yang akan kita Bahas hari ini Ada lima topik Besar, yang pertama adalah Definisi dari pariwisata perkotaan itu sendiri Lalu, apa sih arti kota Bagi pariwisata Nah Lalu, apa kebalikannya? Apa arti pariwisata bagi kota? Lalu selanjutnya Tipologi pariwisata perkotaan Dan terakhir adalah Konsep dari pariwisata perkotaan Oke, langsung saja Apa sih definisi pariwisata perkotaan? Pertama, kita harus melihat dulu Ada dua Hal Yang harus kita pahami dalam Memahami apa itu pariwisata perkotaan Pertama adalah Kota itu sendiri Walaupun apa itu pariwisata? Nah, kota itu adalah Ahli menyebutkan bahwa Suatu sistem jaringan kehidupan manusia Dengan keparihan penduduk yang tinggi Strata sosial ekonomi yang heterogen Atau yang banyak Tidak monoton Dan corak kehidupan yang materialistik Yang juga merupakan tempat konsentrasi berbagai jenis pelayanan Baik itu komersial, keuangan, maupun industri Itu adalah kota Nah, sedangkan pariwisata adalah Berbagai macam kegiatan wisata yang didukung Oleh berbagai fasilitas Serta layanan disediakan oleh masyarakat Pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah Nah, lalu apa hubungannya Pariwisata dan Kota dan pariwisata Atau apa itu Pariwisata perkotaan? Beberapa hal yang menjelaskan Bahwa in skip Salah satunya adalah menjelaskan bahwa Jadi, urban tourism adalah hal yang sangat Common atau hal yang sangat biasa Dari satu bentuk aktivitas pariwisata Yang kegiatannya ada di kota besar Segala yang kegiatannya ada di kota besar Nah, dimana di kota itu Pariwisata Bisa jadi adalah hal yang sangat important Atau yang sangat penting di kota itu Bisa jadi juga Pariwisata Bukan juga hal yang Hal yang mendasar Atau hal yang mendominasi di kota itu Segala macamnya itu bisa disebut oleh In skip menjelaskan bahwa itu adalah Salah satu divisi dari urban tourism Nah, bentuk umum dari perspektif Yang menganfaatkan unsur-unsur perkotaan Salah satunya adalah Ini titik-titik selanjutnya ya Urban tourism juga bisa dibilang bahwa Bentuk umum dari perspektif yang menganfaatkan unsur-unsur perkotaan Desbawahi bukan pertanian Nah, segala hal yang terkait dengan aspek kehidupan Kota sebagai pusat pelayanan ekonomi Dan Sebagai kegiatan administratif Pelayanan administratif Dan kegiatan ekonomi Itu sebagai sebuah daya tarik wisata Nah, ada yang menjelaskan juga bahwa Pariwisata perkotaan itu berbeda dengan kota wisata Apa sih yang membedakan? Ada yang menjelaskan bahwa kota wisata adalah kota Yang memang dibangun untuk pariwisata Dan wisatawan Jadi menganggalkan pariwisata sebagai sektor utama penggerak perekonomian kota Jadi memang kota yang dirancang khusus dari awal Yang dibangun untuk pemenuhan kegiatan berwisata Nah, sedangkan perusahaan perkotaan tidak selalu sebagai kota wisata Ini hal yang berbeda Ini harus bisa dibedakan ya teman-teman Oke, lanjutnya Yang kedua adalah Lalu, apa sih arti kota bagi pariwisata secara keseluruhan? Nah Kota bisa kita jadikan sebagai Atau secara umum bisa dijadikan sebagai sebuah destinasi pariwisata Bisa menjadi satu hal yang menarik untuk kegiatan pariwisata Itu ada dua sifat utamanya Yang pertama adalah Sifat kota itu heterogen Jadi artinya kota itu memiliki ukuran Ukuran ya Ada kota besar, ada kota kecil Lalu lokasinya juga berbeda Jadi yang disebut kota itu tidak mesti sama Tapi Dari lokasinya juga bisa berbeda-beda Seperti ada loh kota di Pinggir laut Ada kota di yang areanya area Pegunungan Ada kota yang ada di dataran rendah Dan lain-lain Fungsinya juga berbeda Seperti yang dijelaskan dulu Di awal mata kuliah geografi ini Ada fungsi dari sebuah kawasan ya Ada fungsinya untuk industri Kota juga Seperti ini Ada kota dengan fungsi industri Ada kota dengan fungsi jasa Dan perdagangan dan lain-lain Terus Yang terakhir Wujud dan warisan budaya yang berbeda dan beragam Jadi antar kota itu punya Corak budaya Atau akar budaya yang berbeda-beda Nah ini yang bisa jadi kekuatan Yang bisa jadi uniqueness Yang bisa jadi Hal dijadikan untuk Menarik wisatawan berkunjung ke kota tersebut Lalu yang kedua adalah Dilihat dari sudut pandang Fungsinya Nah kota itu biasanya multifungsi Yaitu sebagai Fungsinya sebagai pusat pemerintahan Juga sebagai pusat bisnis dan perdagangan Dan juga bisa jadi Sebuah destinasi wisata Nah ini arti kota bagi pariwisata Lalu coba kita lihat sebaliknya Nah lalu apa Arti pariwisata bagi sebuah kota Ada Lima Ada lima hal Utama yang mungkin bisa kita Lihat sebagai Apa sih arti pariwisata bagi kota Yang pertama adalah Pariwisata Bisa Berubah sebagai Struktur perekonomian yang kuat Atau bisa Menjadi Pariwisata bisa menjadi Sebuah struktur perekonomian yang kuat Misalnya Sebuah kota itu Seperti Yogyakarta misalnya Yogyakarta kota yang tidak memiliki Kota Yogyakarta ya Tidak memiliki Basis Sektor ekonomi dari sisi industri Pabrik Misalnya pabrik-pabrik Atau persawahan Dia tidak punya Maka Hal yang paling memungkinkan Buat Yogyakarta dengan kulturnya yang Sangat unik Dan memang menjadi penyokong Dari Yogyakarta itu sendiri Sampai sekarang adalah Pariwisata Jadi pariwisata Sebagai struktur perekonomian yang kuat Nah Pariwisata juga Bisa menjadi pendorong Pembangunan perkotaan Dan transportasi daerah Semakin bagus Transportasi daerahnya Semakin Bagus Arah pembangunan perkotaannya Maka Tingkat kunjungan Wisatawan Baiknya mengunjungi keluarga Lalu berwisata di kota tersebut Atau yang Berbisnis di kota tersebut Dan berwisata di kota tersebut Itu maka semakin banyak Jadi Ini juga bisa menjadi pendorong Bagi pembangunan perkotaan Nah Yang ketiga adalah Pariwisata sebagai alat Yang dapat merevitalisasi Perekonomian lokal Ini tadi ya Seperti yang pertama Seperti yang pertama Tapi Disini penekanannya adalah Apabila Satu Satu kota Sudah Memiliki basis industri Yang Sudah ada sebelumnya Nah dengan pariwisata Maka nilai ekonominya Bisa semakin diperbesar Disini Itu yang dimaksud adalah Merevitalisasi Jadi Misalnya Kota Solo Kota Solo Terkenal dengan batiknya Industri batiknya Nah Dengan waktu Tidak ada pariwisata Batik itu sudah jalan Sudah bisa dijadikan Industri andalan di Solo Tapi Saat ada pariwisata Maka Perekonomiannya semakin meningkat Ada nilai tambah Dari Industri batik Yang ada di kota Solo Nah ini Jadi Menambah nilai lebih ya Terus Yang keempat Adalah Pariwisata bagi Pembentuk citra yang positif Bagi kota Nah Terkadang Ada kota yang dianggap Punya Wajah yang negatif Ada kota yang dinilai Saat kita menyebut kota itu Kok bayangan di kepala kita Kok kriminalitas Dan lain sebagainya Hal-hal yang sempat negatif Nah pariwisata Bisa Menjadi satu alat Untuk membalikkan Pandangan ini Apabila Satu Kawasan yang tadi Image-nya adalah jelek Tapi Kegiatan wisatanya Menjadi bagus Banyak kunjungan Tidak terjadi Satu masalah disana Maka Sedikit demi sedikit Akan bisa menambah Atau akan Sedikit demi sedikit Bisa merubah Pandangan orang-orang Terkait kota tersebut Yang tadi yang negatif Menjadi Pandangan yang positif Dan Yang terakhir Pariwisata sebagai Pendorong investasi Dan penyerapan tenaga kerja lokal Dengan pariwisata Jelas Bisa ada investasi Yang masuk dalam kota tersebut Dan juga Bisa menjadi Ladang untuk Menyerap tenaga kerja lokal Itu adalah arti Pariwisata bagi kota Nah lalu Ada tipologi Pariwisata perkotaan Apa sih itu Tipologi pariwisata perkotaan Itu Ini membagi Seperti apa sih Kota-kota yang ada Di dunia Indonesia Yang Ada kegiatan pariwisata Di dalamnya Nah Secara umum Ada yang membagi Ada yang membedakan Ada yang membedakan City tourism Dengan urban tourism Beda Tapi ada juga yang menganggap Itu sama Oke kita lihat Dari sebuah perbedaan dulu City tourism Apa ini maksud dengan city tourism Disini dijelaskan bahwa City tourism Is Tourists enjoy All resources Within the city area It could Reflecting Non-urban Or non-urban Karakteristik As long as Located in the city Pokoknya Penjelasan disini adalah Segala Kegiatan Pariwisata Wisatawan yang bisa mengakas Segala Hal yang ada di Area Kota tersebut Baik yang Memperlihatkan Kehidupan kota Atau kehidupan lokal Dari Kota tersebut Ataupun tidak Segala macam Kegiatan wisata Yang ada di dalam Kota tersebut Itu baru Itu namanya City tourism Jadi secara keseluruhan Nah Ada yang menjadi Pembeda Ada yang membedakan Urban tourism Itu berbeda dengan City tourism Urban tourism Adalah Tourists Enjoy only In an area That has a Karakteristik Of urban It could be Part of a city That is visited Mostly by visitor Nah Disini ada Lebih Lebih Tajem lagi Jadi Untuk urban tourism Ada yang menganggap Bahwa Urban tourism ini Adalah Kegiatan wisata Yang hanya Berlokasi Di Satu bagian kecil Yang memang Memperlihatkan Corak Kota tersebut Misalnya Misalnya Kalau di Jakarta Itu ada namanya Kota Tua Jakarta Nah Itu Hanya Ada di bagian Satu satu bagian Dari kota Jakarta Atau di Yogyakarta Ada Namanya Kerasanya Kraton Yogyakarta Itu bagian Yang menjadi Ciri khas Dari Kota Yogyakarta Yang Terakhir disebutkan Part Of a city That is visited Mostly By visitors Bagian dari Suatu kota Yang dikunjungi Paling banyak Dari Oleh Pengunjung Itu Itu adalah Urban tourism Nah Lalu Ada Tujuh Pembedaan Dari tipologi Perusahaan perkotaan Pertama adalah Ibu kota Nah biasanya Ya seperti Paris, London, New York Sorry New York itu bukan Ibu kota ya Washington DC Jakarta Bandung Bandung itu Ibu kota Provinsi Itu ibu kota ya Jadi ada Ada kota-kota yang memang Sifatnya dia sebagai Ibu kota Lalu ada pusat Metropolitan Seperti Jakarta Surabaya Medan Yang ketiga adalah Kota sejarah Jakarta Surakarta Venice Roma Itu Contoh-contoh Kota dengan Sejarah-sejarah Besar Jadi orang Berkunjung Kesana Ingin Merasakan Atau Ingin Mengetahui Sejarah-sejarah Apa sih Yang ada Dari kota itu Dan yang kuat Di kota itu Daerah-daerah Dalam kota ini Satu bagian Dari dalam Sebuah kota Yang menjadi Penarik utama Kunjungan Mesutawan Misalnya Sumpang 5 Di Semarang Atau Kalau misalnya Di Bandar Lampung Teluk Betung Dari Bandar Lampung Dan di Jakarta Seperti kota Kota tua Jadi one part Of City Lalu Yang kelima adalah Kota industri Seperti Bekasi Kerawang Tangerang Dimana kota tersebut Mayoritas daerahnya Digunakan Untuk kegiatan industri Tapi Dengan kegiatan industri ini Bisa juga Ditarik Menjadi Parusata perkotaan Dengan karakternya sendiri Dengan karakter Kota industrinya Jadi Ini yang membedakan Lalu ada Keawasan wisata Dalam kota Itu seperti Sebuah keawasan Memang yang dibuat Khusus untuk Kegiatan wisata Di sana Dalam sebuah kota Seperti Santosa Island Disney Island Eh Disneyland Terus Taman Impian Jaya Ancol Las Vegas Nah Terus yang terakhir Adalah kota seni Dan budaya Yaitu Seperti Yogyakarta Bandung Dan Pasar Sebuah kota Yang memang menunjukkan Kekuatan budaya Kekuatan seni Yang menjadi corak Utama Bagi daerah Ya ini contoh-contohnya Jakarta ya Ini ada dua Gambaran dari Jakarta Ini sebelah kiri adalah Kota tua Jakarta Yang menjadikan Merefleksikan Atau memperlihatkan Gimana sih Jakarta Pada zaman dulu Awal-awal berkembang Menjadi yang di kanan ini Sekarang Sebelah kanan ini adalah Kota metropolitannya Betapa metropolisnya Jakarta Lalu Selanjutnya adalah Kota Semarang Bagaimana sebuah kota Memiliki corak Budaya Sebagai pusat Pemerintahan juga Pusat perdagangan Administrasi Dan lain-lain Yogyakarta Sebagai kota Budaya Kota pariwisata Yang arah pengembangannya Apa Disesuaikan dengan Kegitan-kegitan wisata Yang ada di kotanya Lalu Palembang Palembang juga Di Sumatera Bagian selatan Satu kota yang Paling besar Kota yang juga Dijadikan tempat Apa ya Tujuan Tujuan dari Budaya Kewisata di Sebagian Sumatera Bagian selatan Dengan karakter dia yang Kuat yang dia miliki Nah kita masuk ke dalam konsep Parasite perkotaan Jadi Sebuah kota Akan Sangat memungkinkan Untuk dijadikan Sebuah destinasi wisata Apabila memiliki Lima elemen ini Ini sangat ideal ya Paling ideal ya Jadi Jelas memiliki Attraction-nya Hal yang menarik Something to attract Hal yang bisa menarik Wisatawan buat datang Untuk melihat Untuk merasakan Untuk membeli Atau apapun itu Terus Ada public facilities Public facilities-nya Ternyata Kalau Di tempat itu Public facilities-nya Buruk Maka Kenyamanan Wisatawan berkunjung Itu juga Akan buruk juga Akan Sulit Wisatawan Berwisata di Kota tersebut Semakin baik Maka Feel yang dirasakan Oleh wisatawan Semakin bagus juga Apabila berkunjung Kota tersebut Terus Apalagi Kalau punya Tourist facilities Jadi Fasilitas yang ditujukan Untuk Kegitan wisata Misalnya Punya Tourism Information Center Atau pusat Informasi pariwisata Atau Tempat ini Yang menjadi Kalau Wisatawan ke Jakarta Misalnya Kalau Didatang ke sini Segala informasi Tentang pariwisata Yang ada di Jakarta Dia akan Bisa dapatkan Nah Ini juga Menjadi keuntungan Apabila Memiliki hal ini Lalu Aksesibilitasnya Yang Bagus Jelas Semakin Bagus Maka Semakin Mudah Wisatawan Berkunjung tempat itu Dan Communities Jadi Masyarakatnya Yang ada di kota tersebut Juga Terlibat Dalam Kegitan pariwisata Karena Syarat dari pariwisata Kan ada Tourist yang datang Ada Daya tarik Yang Ada di suatu tempat Dan ada Yang mengelola Yang menghubungkan Antara Daya tarik Antara wisatawan Dengan Daya tarik Oleh masyarakat Tadi Nah Jadi Bagaimana Sebuah masyarakat Ini bisa Sadar Bisa mau Menerima Pariwisata Ini juga Menjadi Intikator Buat Sebuah Kegitan Wisata Di suatu kota Itu bisa berjalan Dengan lancar Nah Yang sekarang ini Apa aja sih Konsep-konsep Dari Pariwisata perkotaan Atau jenis-jenis Pariwisata perkotaan Seperti apa aja sih Yang ada sekarang Ada Enam jenis Yang pertama adalah Tourist Historic City Nah ini Tempat wisata yang Atau Kota yang Memang kuat akan Cerita sejarahnya Maka Cerita sejarah inilah Yang dijadikan Daya tarik utama Dan yang Di Jaga Yang dirawat oleh Pemerintah kota Sehingga bisa Menjaga Jati diri dari kota tersebut Lalu yang kedua adalah Cultural City Ini Seperti yang tadi Tapi dia lebih menyeluruh Dia Tidak hanya sejarahnya saja Tapi Juga bisa Berjalan terus Sampai sekarang Sebagai Budayanya Kental di kota tersebut Nah Karena corak itu Maka Kota ini Mempunyai Keunikan Maka Kunjungan wisatawan tempat itu Juga menjadi Sangat memungkinkan Terus Resort City Ini memang kota yang Dibangun tujuannya untuk Bukan tujuan utama ya Tapi Karena karakteristiknya Karena geografisnya Itu Menjadi sebuah Potensial Buat dijadikan Tonjolakan adalah Resortnya Terus Fantasy City Ini kota yang dikembangkan Memang Untuk memenuhi kebutuhan Fantasi Dari Yang membangun ya Jadi Punya Keunikan dari Apa Fantasi Misalnya Kota ini Kota yang Lebih Apa ya Coraknya adalah Corak-corak Yang dikembangkan ke arah Fantasi Lalu Yang kelima Adalah Creative City Ini kota-kota yang Punya corak Apa ya Yang bisa memperlihatkan Kreativitas Di dalamnya Dan Untuk Masyarakatnya Melakukan Kegiatan-kegiatan Kreatif Itu juga Sangat-sangat Mendukung Banyak Tempat-tempat Atau misalnya Lokasi-lokasi Yang bisa digadikan Untuk Festival-festival Tahunan Ajang Pameran Pameran karya seni Dan lain-lain Festival musik Dan lain-lain Ini adalah Creative City Lalu yang terakhir Urban Ecotourism Nah kota ini Kota yang mengangkat Konsep Bagaimana memelihara Lingkungan Bagaimana menjaga Ekologis Di dalam sebuah kota Yang notabene Kebanyakan Dianggap Kota adalah Sebagai perusak Dari Alam yang ada Di sekitarnya Nah bagaimana Urban Ecotourism Ini membalik Hal itu Jadi Di dalam kota pun Juga bisa Lewan Giatan-giatan Yang Dekat dengan Lingkungan Yang friendly Dengan lingkungan Dan lain-lain Ini adalah Konsep-konsep Yang ada Terkait Konsep Parasita perkotaan Sekarang ini Lalu pertanyaan Besarnya adalah Seperti apa Kota Anda Sekarang Khusus Untuk masuk Polinela Bagaimana Sekarang Kondisinya Seperti apa Kondisi Bandar Lampung Kalau di Polinela Sekarang Bagaimana Kondisi Bandar Lampung Seperti apa Masuk ke dalam Konsep Kota Wisata Apa sih Bandar Lampung Ini kalian Harus bisa Menggalinya Dari Tadi yang Sudah Saya Jelaskan Oke Mungkin Itu Pertemuan Kita Buat Minggu Ini Terima Kasih Sampai Lagi Ketemu Di Pertemuan Yang Selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih selamat menikmati